Hari ini 16 Oktober 2017, Tukul Rianto dinap berusia 54 tahun. Belasan tahun beken sebagai selebritis, nyatanya Tukul jarang menghelat pesta hari jadi. Bila pun ada, hanya sekedar syukuran saja. Namun malam tadi sebuah surprise membuatnya kaget dan terharu. Dini hari pukul 1, Novita Eka Apriyana, anak perempuannya, memberinya kejutan. Tukul yang sudah lelap di kamar rumahnya kawasan Blok S, Jakarta Selatan, tersintak mendengar pintu kamar diketuk. Vita yang sengaja datang dari Surabaya, kota tempatnya kuliah, untuk menghadiahi ayah tercinta pesta kecil tepat di hari ulang tahun. Ini buat ayah, aduh bisa. Aku takut menceng deh. Aduh, kayaknya kurang dalam deh. Aduh, udah, udah, udah. Dimana, Bapak B? Aduh, udah, udah. Aduh, udah. Aduh, udah. Kelihatan dong, Min. Kelihatan, Min. Ayah. Ayah. selamat menikmati ini anak itu ngasih ucapin tanpa telang bukan hanya karena tak terbiasa di umur yang sudah setengah abad lebih pelawak yang namanya menjulang tinggi saat memandu program empat mata memang tak pernah memikirkan hari jadi segala surprise ini juga menjadi yang pertama baginya saya dari dulu gak pernah kayak gini-gini saya hanya rasa syukur aja pada Allah SWT yang sudah diberikan segalanya yang tanpa batas kalau jaman sekarang kalau anak apa yang mau tahu ya wajar itu mungkin jamannya harus begitu gak apa-apa harus dijalani gak apa-apa saya biasa memasuki usia 54 tak banyak lagi yang ia pinta selain kesehatan dan rezeki Tukul hanya berharap di sisa umur masih bisa memberi berkah bagi keluarga dan bermanfaat untuk orang lain selama hayat masih dikandung badan kalau kita masih bisa bergerak ya gerak terus selama yang tidak ada namanya merasa tua merasa lelah harus tetap rasa syukur dan semangat terus tanpa henti karir dan ketenaran juga bukan lagi menjadi prioritas pelawak yang beken dengan slogan beso memasrahkan semua kepada yang maha kuasa demikian juga bagi Vita mahasiswi Unair Surabaya ini selalu berdoa dan memohon agar ayahnya diberi kesehatan dan umur panjang menurutnya ia mudik secara khusus untuk memberi kejutan untuk ayah tercintanya meski gini menjadi single parent sosok Tukul tetaplah ayah yang penuh kasih sayang dan pengertian iya kebetulan pas sama ulang tahunnya ayah jadinya belum pulang dulu sebagai anak Vita juga ingin membahagiakan orang tuanya bahkan kelak ia ingin bekerja di kementerian luar negeri agar bisa mengajak ayahnya berkeliling dunia musul musul jalan-jalan bojovan enggak ayah gak suka jalan-jalan saya sukanya orang rumahan back to home tapi dia suruh ayah hidup itu dinikmati aja ya udah jangan dibikin ya bener apa yang dikatakan memang ayah itu selalu meninggati tidak pernah mengeluh tidak pernah sedih adanya cuma hanya rasa bahagia dan syukur dan tahun ini menjadi yang kedua bagi komedian kelahiran Turwo Sari Semarang melewatkan hari jadi tanpa sang istri di sampingnya Susiana wanita yang memberinya dua anak berpulang ke Rahmatullah tanggal 23 Agustus 2016 Tukul tetaplah Tukul yang tak pernah kehilangan sikap jenaka dan humoris spontan dan tetap besok selamat ulang tahun Mas Tukul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati